jadi kita langsung taruh aja disini dan cus oke yo halo guys balik lagi bersama saya gusampelen di dalam game mini war block art lagi teman-teman oke teman-teman dan ya kali ini saya bukanlah main mini war block art lagi dan ya karena sudah lama saya gak upload udah 3 hari kalau bukan 2 3 hari atau 4 hari ya lupa saya cuy oke oke dan ya di video kali ini kita bakalan tutorial lagi guys dan ya tutorial kali ini sesuai judul dan thumbnailnya adalah tutorial gimana cara menyimpan barang di bawah pohon rumah ruang rahasia di bawah pohon lah gitu pokoknya teman-teman untuk menyimpan barang-barang berharga gitu cuy oke dan ya ruangan rahasia ini ya saya disini sudah buat jadi saya bakalan tunjukin dulu kepada teman-teman bagaimana sih eh itu ruangan rahasianya jadi disini ada ruang rahasia cuy jadi ini saya juga sudah tandain biar jelas teman-teman disini ada ruang rahasia tapi disini nggak apa ya nggak ada tempat yang dimana kita apa namanya eh gimana cara kita untuk masuk gitu cuy oke dan ya disini juga nggak ada bambang karena bambangnya lagi sekolah cuy ya karena sini saya recordnya pagi karena juga ini tutorial jadi nggak perlu juga ada bambang karena bambangnya biasa itu apa ya pengganggu sumpah kalau lagi buat tutorial kan sumpah dah sembarang dia buat teman-teman oke dan ya sebelum saya tunjukkan kepada teman-teman alangkah becinya jika teman-teman like terlebih dahulu dan jangan lupa untuk subscribe karena semua itu gratis langsung tekan aja cuy oke oke dan ya langsung saja guys oke let's go jadi disini saya sudah memegang baton jadi kita langsung taruh aja disini dan cus oke nah jadi dia bakalan naik kembali karena kita menggunakan baton cuy oke dan disini saya mau hancurin batonnya biar nggak ada yang orang lain gitu ya yang masuk jadi kita turunin dan iya kita hancurin dan let's go kita tutup kembali jadi otomatis orang nggak bakalan bisa masuk cuy jadi dia hanya lihat apa ini Oh sekedar itu cuy sekedar apa namanya itu doang kayu doang itu jadi dia nggak lihat at apa ya semacam tuas ataupun apa namanya baton cuy oke dan cara naiknya juga gampang jadi kita tinggal turunin dan naik naikin oke dan sudah jika mau masuk lagi sup oke turun jika teman-teman mau hancurin batonnya tinggal turunin dulu ini dan sip tekan lagi naikin tuasnya dan don selesai dan ya disini saya bakalan buatin tutorial tentang ini coy oke dan sebelum saya mulai alangkah baiknya jika temen like terlebih dahulu dan jangan lupa subscribe karena semua itu gratis apa yang kalian tunggu tinggal subscribe sekarang juga cuy oke oke dan let's go disini saya bakalan tunjukin kepada temen cara membuatnya cuy oke dan disini kita bakalan cari pohon dulu kita cari pohon yang datar-datar dah ya oke seperti ini atau ini nih Oh ini ada lubangnya ini kita cari yang enggak ada lubang oke ini cuy oke dan setelah itu disini kita hancurin aja di depan depan ininya pohonnya itu serigala ngawung lagi kan oke jadi kita hancurin pas di depan pohonnya ini satu dua jadi temen sesuaiin juga apa ya berapa kedalamannya gitu loh oke temen-temen ngerti nggak oke jadi kita buat aja dulu oke jadi satu dua jadi saya bakalan apa ya sesuaiin aja dengan yang di sebelah sana yang saya buat dan kita hancurin satu dua tiga empat lima oke jadi kita sampai enam dah enam terus kita tambah dua satu dua let's go jadi disini kita bakalan gunain oh saya lupa buat ambil alat lah oke jadi saya bakalan ambil dulu disini kita butuh penanda minus penanda plus blok geser dan juga tuas tombol on off button lalu ini kabel biru dan kita butuh apa lagi ya blok pembantu oke jadi kita bakalan pakai blok pembantunya kayu dan juga apa nih yang blok yang nggak bisa apa ya ikut yang licin gitu mungkin batu ya kita gunain batu aja yang gampang kita dapat di dunia survival jadi gunanya kita gunain batu ataupun es mungkin kita gunain batu aja temen oke dan let's go ini kok gelap cuy oke oke jadi di bawah ini jadi temen sudah hancurin bolongin jadi paling bawahnya itu kita kasih ini penanda minus dan kita kasih satu dua dua blok ya dua blok pembantu dan setelah itu eh disini kita bakalan hancurin hancurin di bawah pohon ini cuy hancurin sebelah sini oke jadi dan setelah itu kita kasih eh blok geser oke jadi plusnya di sebelah sini dan let's go kita langsung pasang aja penanda plus jadi dia bakalan naik dan ya jinsain satu blok jadi disini kita bakalan simpan blok seperti ini oke let's go dan setelah itu jadi kita hancurin sebelah sini biar apa ya kita pasang eh batu temen karena batu yang licin cuy karena tanah itu enggak licin cuy entah kenapa cuy kenapa aduh no hanya batu cuy oke jadi kita gunain batu aja jadi disini kita mainin apa ya santai aja karena tutorial ya jadi kita hancurin lagi disini jadi kita hancurin sampai kita dapat yang namanya itu penanda ini blok geser oke jadi kita lihat seperti ini jadi seperti ini modelnya temen-temen dan ini udah gelap temen-temen mungkin saya bakalan terangin dulu ya oke dan ya ini udah pagi cukup terang dah ya oke dan di sekarang disini kita bakalan cerita kasih ini dulu dah eh apa namanya obor biar agak-agak terang gitu kita lihat ya oke jadi disini temen-temen kasih yang namanya itu ini apa sih lupa lagi kan kabel biru dan setelah itu disini kita harus tutup kabel birunya itu jadi kita buat tumpukan semacam tumpukan tanah aja gitu kita buat tumpukan tanah seperti ini biar eh apa ya ininya nggak kelihatan got oke jadi seperti ini oke dan ya setelah ini kita bakalan atur tombolnya cuy oke oke jadi disini saya bakalan ambil kayunya kembali apakah ini kayunya udah cocok udah cocok ya seperti kayak seperti ini oke dan disini kita bakalan kasih tombol apa ya on off ntar kita kasih tombol ini tombol tekan oke sip oke jadi kita pasang disini dan ya deriku oke seperti itu oke jadi kita langsung aja hancurin disitu ntar kita hancurin yap jadi kita langsung maju dan disini gelap cuy jadi kita bakalan kasih penerangan aja dulu oke jadi disini saya tinggal atur aja tombol bawahnya cuy jadi kita bakalan temuin kita buat oke jadi disini udah ketemu jadi kita buat eh saluran listrik aja pakai kabel biru ini sampai disini dan ya deriku jadi kita tinggal tutup aja seperti ini dan kita kasih tombol ini deriku jadi dia turun dan deriku ih oke oh ini aku pencet cuy please lah ya oke jadi seperti ini dan ya ya kita mau hancurin kita naik dulu hancurin dan siap naik lagi dia oke oke jadi ini udah selesai sepenuhnya udah selesai jadi temen tinggal buat aja ruangan rahasia temen-temen sebagus apapun itu sekeren apapun itu seluas apapun itu jadi terserah kalian asalkan nggak sampai di atas tuh jadi kalau kalau sampai di atas kelihatan dong oke jadi ini semacam apa ya lift rahasia gitu cuma satu blok satu kali satu cuy oke ini semacam lift rahasia gitu oke sip oke jadi disini simple cuy ya jadi kita tinggal pasang let's go turun dan turunin biar gak ada masuk kita hancurin jadi sip oke sip dan ya ini adalah cara membuat lift rahasia di bawah tanah oke sip cara membuat lift rahasia di bawah tanah dan nyangkut sip sebenarnya disini kita harus tutup sih temen-temen ntar kejap saya tutup dulu dah biar gak nyangkut nyangkut coy jadi saya gunain batu aja biar licin gitu sampai atas sini dari go dan let's go oke biar lancar gitu turunnya coy oke oke karena ini batunya ini kalau kita pasang kita maju depannya dia bakalan ketekan sendiri temen-temen walaupun kita nggak tekan gitu kita maju saya nggak tekan oke jadi kita tinggal pergi aja di depannya terus dia kita bakalan ketekan coy gitu oke jadi kita turunin naikin oke sip tadi sangat simpel ya oke dan ya semoga semua temen-temen bisa membuatnya ya jadi ini apa ya saya doain semoga temen bisa buat oke usaha oke ya oke dan mungkin sekian aja dari video tutorial kali ini jika temen suka jangan lupa juga untuk ketinggalkan like komentar di bawah jika temen punya saran dan jangan lupa juga untuk subscribe karena semua itu gratis coy oke sampai jumpa di video tutorial selanjutnya bye 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 sub indo by broth3rmax